Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin new normal makeup tutorial Karena kan sekarang kalau kita pergi keluar rumah itu harus pakai masker kan ya Jadi kalau misalkan makeupan itu udah pasti banget kita khawatir foundationnya kegeser atau lipsticknya kena-kena masker Nah disini aku mau nunjukin dan mau berbagi tips juga sama kalian Biar makeup kalian itu nggak kegeser sama masker atau nempel-nempel kena masker Yang pertama dan yang paling penting itu tetap pakai primer Kalau menurut aku primer itu penting karena primer itu yang bakal bikin makeup kalian tahan lama dan nempel di muka kalian Disini aku pakai primer dari Embryolist Aku bakal pakai ini ke seluruh muka sih sebenernya Cuman aku bakal lebih konsentrasiin di area dari hidung sampai ke dagu sini Karena kan yang ditutupin masker itu area-area dari hidung sampai dagu kan ya Jadi aku bakal konsentrasiin di area itu Untuk primernya kalian sesuaikan sama jenis kulit kalian ya Kalau udah pakai primer kita lanjut pakai foundation Usahain kalian pakai foundation yang matte atau yang tahan lama yang long lasting Biar si foundationnya ini nggak gampang ngegeser Terus aku saranin kalian pakainya tipis-tipis aja Karena semakin tebel makeup itu bakal semakin cepet meleleh makeupnya Aku pakai sedikit aja Ini aku pakai yang makeover power stay ya Karena menurut aku ini foundation yang lumayan awet di muka aku Terus aku blendnya pakai sponge Kayak biasa di tap-tap halus aja Kalau foundationnya udah rata kayak gini Sekarang kita set pakai powder Aku mau set dia pakai loose powder dari makeover juga Karena menurut aku ini lumayan ngekunci foundation sih ya Aku lumayan banyak pakaiin powdernya Karena mukaku tuh lumayan berminyak kan Jadi aku pengen bener-bener kayak kunci foundationnya Biar awet di mukaku Terus aku tuh ngeaplikasikan powdernya bener-bener kayak di tap-tap gitu Agak ditekan-tekan biar si powdernya ini langsung meresap ke kulit Nah complex ini udah segini aja Aku bakal skip contour, bronzer, highlighter, sama blush Karena menurut aku itu percuma Karena kan namanya pakai masker tuh dari hidung langsung ketutup sampai dagu kan Jadi aku skip itu semua Jadi aku tuh sekarang makeupnya mau lebih fokus ke area mata Karena kan yang keliatan tuh cuma mata gitu Jadi nanti alisnya bakal aku bikin agak sedikit on point Terus matanya juga aku bikin kayak sedikit lebih kebuka lagi gitu Sekarang kita langsung gambar alisnya aja Untuk alis masih dengan produk yang sama Focalure Ini kesukaan aku banget kan ya Ini masih jadi favorit aku sih Karena kayak gampang banget aplikasi ini Terus warnanya keluar Nah ini aku bakal gambar alisnya pakai spoolie Sama pakai palet Focalure Nah ini alis aku yang udah digambar Dan ini yang belum digambar Kelihatan banget kan Perbedaannya ini rapih banget On point banget Kalau yang ini kayak masih acak adul gitu Berantakan Terus gak rata Pokoknya masih jelek banget Sekarang aku mau gambar yang sebelahnya lagi Nah sekarang alisnya udah rapih Udah rata Udah sama lah ya Kayak gini Sekarang aku mau lanjut ke mata Nah untuk eye shadow-nya Aku bakal bikin senatural mungkin Karena kan Aku juga sekarang gak akan dateng-dateng ke event Gitu untuk sementara waktu Jadi kayak cuma pergi-pergi sehari-hari aja Makanya aku pakai palet ini Ini dari Focalure lagi yang smoky Ini tuh warnanya kan coklat gitu ya Aku bakal pakai warna coklat yang glitternya ini Tapi karena ini glitternya tipis banget Jadi gak keliatan ngejreng gitu ya Jadi masih kayak natural-natural aja Ini aku pakenya pakai jari Dan aku pakenya tipis-tipis Nah biar lebih terdefinisi Aku mau pakai yang warna coklat matenya ini Di ujung matanya aja Ini aku aplikasi ini juga pakai jari aja Karena simple banget Biar yang ujung matanya ini keliatan lebih gelap gitu Sama aku aplikasiin warna coklat matenya Di bawah mata Sedikit aja Untuk eye shadow-nya kayak gini aja Aku gak mau yang kayak terlalu genjreng gitu Tapi karena aku pengen bikin mataku Sedikit lebih kebuka lagi Jadi aku mau pakaiin eyeliner Ini dari Wardah Aku pakaiin tipis-tipis aja di garis matanya Aku gambar dari ujungnya dulu Karena ini mau aku bikin kayak sedikit wings gitu Nah ini eyeliner-nya udah ya Lumayan sama lah ya Sekarang aku mau jepit bulu mataku Biar bulu mataku tuh naik dan lantik Kalau udah di jepit Aku mau pakaiin mascara Ini dari Wardah yang The Volume Expert Kalau kalian pengen pakai mascara Dan bulu matanya keliatan lantik banget Jadi kalian tuh caranya Kacanya taruh di bawah Terus kalian kayak nenggak gini Nah si mascaranya itu dipakai dari kayak Ujung bawah sini nih Dari kayak akarnya gitu loh Tapi kalian harus hati-hati Karena keseringannya tuh kayak jadi Maskaranya kena ke eye shadow kan Jadi harus hati-hati pelan-pelan aja Santuy aja pakai mascaranya Sekarang aku mau pakaiin Maskara ke bulu mata sebelah kiri aku Nah ini udah aku pakaiin mascara Atas sama bawah Tapi berhubung bulu mata bawah aku tuh pendek banget Jadi gak ngaruh-ngaruh juga sih Sebenernya walaupun pakai mascara Nah sekarang aku mau kayak kipas-kipasin dulu Biar yang bulu mata atasnya tuh kering Aku bakal jepit sekali lagi Biar makin naik Nah ini compressionnya udah selesai Terus area mata juga udah selesai Alis juga down point Sekarang tinggal ke area bibir Sebenernya untuk bibir ini suka-suka kalian sih ya Mau kalian pakai lip cream, lipstick, lip tint itu bebas Tapi aku lebih suka pakai lip cream Cuma pastiin lip cream kalian itu matte ya Kalau gak matte Dia kayak transfer proof gitu Biar gak kena-kena ke maskernya Nah disini aku pakai yang pixie lip cream Menurut aku ini lumayan nyaman di bibir Dan dia lumayan kayak awet gitu di bibir aku Dia kayak transfer proof gitu lah Untuk area bibir Kenapa aku pakai lip cream walaupun ketutup masker Karena kan kadang kalau di luar kita buka masker kan Atau kita lagi di jalan, di mobil Itu pasti kita buka masker Karena gak mungkin dimasker terus kan Jadi biar lebih enak aja kelihatannya Lebih seger dan gak pucet gitu Nah jadi makeupnya udah selesai Kayak gini aja Simple banget Jadi ini tuh new normal makeup look versi aku Semoga kalian suka sama videonya Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye!